Kita bahas ilmu kesatuan mata Ini nomor 1 ditanya tentang diagnosisnya Seorang perempuan 51 tahun datang ke poliklinik Dengan keluhan mata kiri merah Ketajaman penglihatan hanya menghitung jari Pada jarak 1 meter Pemeriksaan mata kiri dijumpai injeksi siliar Kornea edem Mata depan dan gelat Ini meter pupil 6mm Jadi ini diagnosisnya adalah Glaucoma sudut tertutup akutnya Glaucoma absurd itu VOD No light perception Kalau maligna itu TIO tetap tinggi Walaupun sudah diiridektomi Oke kalau nomor 2 ini kekuatan lensa Intanya ya Sebagai terapi Berempuan noblis nahmul Datang ke dokter dengan keluhan sulit Melihat jauh dan dekat Masin juga merasa sakit kepala Mata sering bugal Visus 6x6 Soal diperiksa dengan lensa positif 3 Soal diperiksa dengan lensa positif 3 Soal diperiksa dengan cyclopegic Speris menjadi positif 3,5 Dengan spheris 3,5 Itu jadi visus 6x6 Jadi diagnosisnya adalah Hipermetrop Hipermetrop kita pilih yang paling besar Tanpa cyclopegic Yaitu Spheris Spherikal positif 3 Kalau menyebut Pilih angka Kecil nilainya Atau angka yang paling besar Oke Nomor 3 ditanya diagnosis Akhirnya kita jauh tahun Datang ke dokter dengan keluhan Ke bur ke depan mata Masin juga merasa sakit kepala Mata sering begal Para periksa fisik Tekanan darah 120-120 mmHg Nadi 90 kali per menit Rp20 kali per menit 10.35,8 derajat celsius VOD 6x6 saat diperiksa dengan lensa minus 5 Dengan spheris minus 1 Menjadi VOS 6x6 Jadi yang termasuk Ampliopia Karena Gal ambliopia ini Sudah beda visusnya ini Minus 5 Dikurang minus 1 Itu Bedanya sudah 4 Ya Tadi Kalau pada miop itu Sudah lebih dari 3 Ya Itu ambliopia Kalau untuk Hipermetrop Selisihnya 2 ya Kalau silinder Itu Dikatakan ambliopia Jika Beda kanan kirinya Satu setengah Hipermetrop dari kanan kiri Beda 2 Kalau miop itu beda 4 Ya Saya Datanya Di Nelsis Akhir-akhir 10 tahun Datang ke dokter Dengan keluhan kabur Kedua mata Ketika melihat Bapan tulis Ada sakit kepala juga Mata sering Pegal Mata sering Pegal Kemudian Tekanan darah 120 Per 80 MFG Nadi 90 kali per unit Nadi Cek 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 Suhu 36,8 Derajat Celsius VOD 30 per 60 Saya beri seringan lensa Spherical minus 9 Cylindris 0,74 Transposisi 180 Derajat Kemudian Dengan Spherical minus 0,75 Cylindrical minus 0,5 Tanpa transposisi VOS 60 per 60 Jadi Diagnosis yang tepat Itu Adalah Astigmatisme Miopia Compositus Jadi Transposisi Transposisi Jika tanda Plus atau Minus Di Cylindris Atau Spherical Itu Tidak sama Atau Cylindris Kurang dari Spherical Misal Spherical 0,75 Ini Diteranspos Jadi Kemudian Cylindris Minus 2 Nah Aksisnya Itu 90 Jadi 0,75 Kurang 2 Itu Minus 1,25 Minus Cylindris Minus 2 Jadi Plus 2 Aksisnya Jadi 180 Nah Kalau Misalnya Cylindris 0,75 Spherical 0,75 Cylindris Minus 0,5 Aksis 90 Nah Ini Kalau kita Transpose Jadinya Minus 0,5 Tambah 2,75 Itu Sama Dengan Plus 0,25 Kalau Minus Cylindris Jadi Plus 0,5 Aksis Jadi 180 Nah Kalau Yang Ini Bukan Bukan Mixtus Jadi Mixtus Itu Kalau Misalnya Hasil Transpose Kayak Di Kasus Ini Tanda Minus Sama Dengan Plus Bukan Mixtus Jika Kalau Hasil Transpose Sama Tandanya Kemudian Bantu Oke Selanjutnya Ditanya Diagnosis Nomor 5 Berupan 36 Tahun Datang Dengan Kelon Mata Kanan Merah Sejak Tiga Hari Yang Lalu Pelihatan Buram Silau Jika Terkena Matahari Visus OD 6 9 Tidak Maju OS 20 20 Mata Kanan TIU Normal Inject Siliar Keratik Percipated Positif Effective Non Positif Fundus Samar Samar Dan Mata Kiri Dan Mata Normal Jadi Ini Termasuk Kasus Iridocicliptis Kalau Retinus Pigmentosa Adanya Nictalopia Kabur Saat Gelap Redocicliptis Ini Sambah Ufetis Anterior Kalau Fluorescent Itu Nanti Kita Lanjutkan Dengan Sida Untuk Pembocoran Aquasumor Nomor 6 Ditanya Diagnosis Akhir 19 Tahun Datang Ke Poneklinik Rumah Sakit Keluang Mata Kabur Keluang Disertai Pelingatan Mata Boram Silau Setelah Bangun Pagi Membaik Jika Suresi Yang Berangsur Angsur Jika Melihat Cahaya Malam Hari Akan Tampak Seperti Lingkaran Halo Halusine Ini Kita Sebelumnya Pasien Bermain Bal Kasti Mata Kanan Terkenal Lebar Bola Tersebut Tetifit Dalam Maris Normal Set Otomologikus Swiss OD3 Cornegro Mata Kiri Dalam Maris Normal Jadi Ini Rewayat Trawa Termasuk Ulcus Cornea Kalau Kreatitis Cornea Perifer Itu Sama Dengan Marginalis Adanya Rewayat Penyakit Sistemik Kelepung Tata Itu Ada Kecil Kecil Bintik Bintik Oke Nomor Tujuh Ini Diagnosis Ditanya Wanita 35 Tahun Datang Ke dokter Kabur Kedua Mata Pasien Orang Sekarang Sehari Bekerja Di Depan Komputer Namun Tidak Menerapkan Posisi Yang Benar Ketika Melihat Komputer Pasien Juga Merasa Sakit Kepala Mata Sering Begal Pem DBN VOD Silindrical Minus 0,74 Transverse 80 Dan Kalau VOS Itu Minus 0,75 Sperical Silindris Minus 0,5 Tanpa Transverse VOS 64 Jadi Ini Termasuk Kasus Astigmatisme Nomor 8 Tanya Kekuatan Ansel Sebagai Terapi Anak 9 Tahun Dokter Datang Kekuatan Dokter Kekuatan Sulit Melihat Jauh Dan Dekat Sakit Kepala Sering Pegel Visus Nomor 6 Diperiksa Dengan Lensa Plus 4 Diberikan Cyclopegic Speris Plus 5 Menjadi Nomor 6 Jadi Kita Kalau Hipermeter Pilih Yang Terbesar Tanpa Cyclopegic Itu Yang Plus 4 Yang 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 Pilih Yang Nomor 9 Ini Diagnosis Perempuan 30 Tahun Datang Kepul Kepul Mata Kanan Kabur Menglihatan Kabur Anas Sampai Tambah Berat Dengan Bercak Bercak Hitam Mengalangi Pantangan Tidak Didapat Mata Merah Nyari Maupun Gatal Pemirsaan Base Caracted Visual Equity OD 3 Per 60 OS 20 Per 20 Segmen Anterior Mata Tenang Bola Mata Bola Mata Mata Kanan 17 Mhg Mata Kiri Segmen Posterior Normal Sedangkan Mata Kanan Ada Hasil Seperti Berpendar Ini Ablasio Retina Jadi Ada Memor Berbuk Kalau Ini Retrobulbar Itu Buta Total Doctor See Nothing Seperti Ada Klainan Oke Nomor Sepuluh Ini Struktur Yang Tanya Perpuluh Mata Kabur Progresif 10 Lari Lalu BCVA OD 20 Per 32 OS 20 Per 80 Pin Holt Negatif Red Green Deficiency Ada Penurunan Kontras Kedua Mata Pernisan Segmen Anterior Dapat Relative Aferent Populary Defect RAPD Mata Kiri Segmen Posteri Mata Kiri Ada Penipisan Neural Rim Bada Daerah Temporal Sedangkan Mata Kanan Normal Perimetri Seperti Pada Samping Anopsia Bitemporal Dan Ini Lokasinya Ada Di Chiasma Opticum BHC Bitemporal Chiasma Hemi Sekarang Skotoma Skotoma Selain Perimetrinya Dengan Hampri Ada Skotoma Atau Oklusi Oklusi Vena Sakit Kepala Mata Sering Pegal Teken Darsus Dalam TTV Dalam Batas Normal VOD 20 Per 400 Tadi Periksa Lensa Sphericle Plus 4,5 Sphericle Plus 75 VOD Menjadi 20 20 20 Jadinya Termasuk Hipermetrop Plus Amblyopia Karena Tadi Beda Visus Pada Pasien Ini 4,5 Kanan Kirinya Kanan 5 7 3,75 Ini Lebih Dari Syarat Untuk Amblyopia Hipermetrop 2 Kalau Pasien Amblyopia Pada Miop Itu 3 Silindri 1,5 Kalau Asthenovia Itu Jarak Jauh Jauh Mata Lelah Nomor Gejalanya Asthenovia Nomor 12 Penyebab Visus Tidak Terkoreksi Anak Laki 8 Tahun Datang Kedokter Memicinkan Kedua Mata Jika Melihat Jauh Ini Sudah 2 Tahun Yang Lalu Dibamati Ibu TTV Dibamati So Mal VOD 6 Per 60 Dikoreksi Dengan Sphericle Minus 6,5 Selain Lekos Minus 2,75 Terang Akses 90 Dajat Menjadi 6 Per 24 VOS 2 Per 60 Dikoreksi Dengan Sphericle Minus 1,5 Selain Selain Dikoreksi 2 90 Dajat VOS Menjadi 6 Per 30 Sebenarnya Dikoreksi Normal Visus Tidak Dikoreksi Masjual Menjadi 6 Per 6 Akibat Dari Retina Tidak Mendapat Stimulus Adekuat Karena Amblyopia Nombor asil mata besar nomor 14 tanya pemeriksaan wanita 54 tahun datang dari keluhan kedua mata prih mengganjal sempat berpasir kalian sudah dirasa sejak 2 bulan lalu DM hipertensi dan konserva sebelumnya disangkal, masalah menggunakan kontrasi hormonal 20 tahun ini jadi kemungkinan rea kalau kita sering bertes anal tes ini untuk dacryostitis atau adenitis seindalannya untuk aqueous humor setelah pemeriksaan fluorescine, fluorescine untuk olquoise oh ya, glaucom oke, nomor 15 setelahnya penanganan awal laki-laki 50 tahun datang ke poliklinik dan mata kiri kabur, mendadak pasien mengeluh dari mata kiri terlaluan disangkal, TTV ya, hipertensi ya 160 per 80 ketajaman perlihatan masa kanan hanya dapat menghitung jari ya jarak 1 meter mata kiri ada injeksi siliar kornea adem mata depan dangkal diameter pupil 6 mm perubahan mata kiri keras jadi ini glaucoma akuda diberikan tetes timonol ATP ya ingat saja glaucoma da acetyl-dolamid timol pilocarpin glaucoma ausolat itu VOD knowledge perception glaucoma malikna T.O. tetap tinggi pasien ini dari Tommy jadi nomor 16 ditanya kelanan sistemik yang peregas perempuan 36 tahun datang ke poliklinik dan keluhan mata mata kanan merah ya sejak 3 hari yang lalu oncer akut penglihatan buram seal out bila terkena mata moda visus OD 6.9 pinhole tidak maju OS 20 per 20 mata kanan T.O. normal ini siliar kera take press sepita positif ibupian positif efektional positif dan sepulisan fundus sama-sama mata kiri dalam batas normal tadi ini termasuk bisa adalah bisa dari kalau ada ini penan visus ini bisa scleritis scleritis bisa terlihat leper ada M tipe 2 SLA bau per R A oke datanya nomor 17 teknosis berat 35 tahun mata gatal merah ada secret susu pada konjunktiva selit lem papilla di konjunktiva tersal superior dan inferior daripada penyakit keluarga atopic jadi ini terasa acute konjunktivitis itu atau DNA dengan atopic dan juga vernal tapi yang paling tepat itu kalau adanya diion papil itu vernal kalau atopic ketika ada secret pening pada case ini secretnya justru supensi susu jadi susu ini tidak sama dengan pening vernal itu ya jangan papil aduh pasien ini ukurannya belum jelas terasa ini lebih kita pilih atopic kalau flextenularis konjunktivitis itu hip sen 4 hip sen sensitivitis hip sensitivitas tipe 4 itu warna ascaryasis ataupun TB oke nomor 18 ditanya diion sisa pria 25 tahun mata kiri merah sejak satu hari yang lalu kemudian mata kanan hanya dapat menghitung jari VOS 3 per 60 konditivitis injeksi silir konditivitis konditivitis tenang dijumpai injeksi silir kornyan jernih bilik mata depan sedang T35L lagi 5.6 mm kondis ratio 0,9 gondiskopi sudut terbuka dan termasuk blokuma sudut primer E219 tanya terlalu salah perempat 30 tahun keluhan kelopak mata merah keluhan tidak disertai penurunan tajam penglihatan tetapi vidul mas normal perisaan krusta kekuningan di tepi bulu mata jadi harus levaritis ini dibersihkan dengan kereta dibersihkan dengan sampo bayi dari chlorophenical salep ini kasus yang sama kita tambahin klinis dari levaritis lagi merah teknik se asking lelaki ini akan